Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua dimanapun anda berada Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Amin ya robbal alamin Oke teman-teman ya ini malam ini Saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber ya Ada pertanyaan ini pertanyaannya ini pertanyaan umum ya Jadi pertanyaannya itu gini ya Ada subscriber yang menanyakan gini ya Pak Jos saya ini sering menonton video-video Bapak Yang dibahas itu macem-macem ya Nah ini saya mau mencoba menanyakan sesuatu Sama Pak Jos Dan mudah bisa membantu meringankan pemikiran saya ini Pak Jos Yaitu pertanyaannya gini Pak Jos Saya ini orang tidak punya Pak Jos ya Tidak punya Tapi rumah saya ini kan rumah warisan Pak Jos Rumah permanen Rumah warisan Tapi sudah rusak Pak Jos Nah karena saya tidak punya uang Jadi saya bingung Pak Jos Lalu apa yang harus saya perbuat Pak Jos Rumah saya ini sudah rusaknya rusak parah Pak Jos Oke ya teman-teman ini ada pertanyaan yang keluar dari Apa ini Dari tema kita sehari-hari ya Acara dan perjalanan Oke ini akan saya jawab ya teman-teman ya Jadi yang namanya orang dandan rumah itu ya Orang dandan rumah itu kan harus punya uang ya teman-teman ya Ini sudah dikisahkan ini Teman kita ini subscriber ini dari mana tidak dijelaskan ini Katanya tidak punya uang ya Tidak punya uang Tapi rumahnya ini kan rumah warisan Dan rusak itu katanya ya Yang harus diperbuat adalah Apa katanya ya Jadi karena Anda sudah menyatakan tidak punya uang untuk memperbaiki Maka Anda Yang Anda lakukan pertama adalah Konsultasi dulu ya Konsultasi dulu sama Tukang Terdekat dengan Anda ya Atau tetangga Anda Yang menurut Anda itu Tahu ya tentang pertukangan itu ya Jadi Anda Konfirmasi dulu Konfirmasi atau Istilahnya Minta tolong petunjuknya gitu ya Atau untuk Kalau paling tidak itu Minta untuk ditafsirkan tentang Biaya-biayanya itu Kira-kira sampai berapa Nah Meskipun Anda tidak punya uang itu Paling tidak Anda tahu Tapsiran-tapsiran Untuk biaya Untuk biaya Perbaikan rumah itu ya Ini yang pertama ya Yang harus Anda Lakukan itu Karena Anda sudah menyatakan memang tidak punya uang Nah Alternatif yang harus Anda lakukan adalah Mungkin Anda orang desa ya Mungkin Anda orang desa Atau mungkin di tempat Anda ada rumpun bambu Ya Ada rumpun bambu Ini Anda Apa itu Ambilah Ya Tebanglah Bambu Kalau Anda punya rumpun bambu Silahkan Anda mengambil Pohon bambu itu Yang tua Itu Sebanyak-banyaknya Ya Karena rumah Anda kan Sudah rusak ya Jadi Ini Ini untuk alternatif ya Karena Anda tidak punya uang ya Untuk memperbaiki Nah ini Anda Silahkan Kalau di tempat Anda itu ada Anda punya rumpun bambu Nah ini bambu yang sudah tua-tua ini Silahkan ditebang ya Ditebang Kemudian nanti di Apa itu Ditebang Kemudian nanti di Dikumpulkan ya Bila perlu Ambil sebanyak-banyaknya Sekuat Anda Ya Sekuat Anda Nanti kalau sudah banyak itu Nanti Nanti bisa Bisa dipikirkan Nanti kalau sudah banyak itu Nanti Solusinya gimana itu Nanti bisa Karena bambu itu Sifatnya supel ya Bambu itu Supel Jadi bisa untuk Apa itu Bisa untuk Rang Buat Bisa untuk Menggantikan kaso Bisa untuk Menggantikan pagar Pagar rumah Supel sekali ya Bambu itu Jadi Silahkan kalau di tempat Anda itu Ada rumpun bambu Atau Anda Punya rumpun bambu Itu silahkan Ditebang Yang sudah tua-tua itu Ditebang sebanyak mungkin Dikumpulkan Nah Kalau itu sudah Dikumpulkan Lakukan sesuatu Yang Yang Bermanfaat Yang kira-kira rumah itu Tetap Bisa berdiri Ya Apakah Anda Memotong-motong Bambu dulu Untuk ukuran Kaso ya Untuk ukuran Kaso Atau Untuk ukuran Rang ya Kalau kaso itu Nanti ukurannya 4 meter 4 meter ya Kalau ukuran Rang ya 4 meter Nanti dibelahi Kira-kira 3 cm Atau 4 cm Ini lebarnya Kemudian Dibersihin Jadi Nanti kalau Itu semua Sudah Anda lakukan Ya Kalau sudah Anda Melakukan itu Memotong Bambu dengan ukuran 4 meter 4 meter Kemudian ada yang Dibilang untuk Ukuran Rang Ada ukuran Kaso Nanti Anda Itu gampang ya Jadi Anda Nanti bisa Minta Petunjuk Apa itu Tetangga Anda Atau Tukang-tukang Di Sekeliling rumah Anda Tentu Nanti rumah Anda Akan bisa diselesaikan Oke Teman-teman ya Yang menanyakan Masalah ini Perbaikan rumah Semoga ini Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh